Kewajiban imam itu banyak Salah satu diantara kewajiban imam yang pertama kali Imam itu yang memiliki ikhomah Yang kedua, imam itu kemudian dia berkewajiban untuk meluruskan soft berjamah Baik dengan ucapan ataupun tindakan Makanya dari apa yang kita pelajari dari hadis Barak bin Azib Kurang benar kalau ada seorang imam ketika dia melaksanakan sholat Dia mengingatkan, tapi ketika mengingatkan dia tidak memperhatikan detail bagaimana kondisi jamaahnya ketika berdiri dalam soft Contoh yang saya sampaikan kan sering kan Ada triple-tipe imam yang mana kalau tipe imamnya itu sholat Dia sudah menghadap ke kiblat Sembari dia ngomong, ayo diluruskan, dirapatkan Tapi dia tidak memperhatikan Padahal kemudian memperingatkan jamaah itu betul-betul diperingatkan secara benar Baik dengan ucapan ataupun tindakan Dilihat langsung mana yang bengkong diluruskan Dan ini saya sampaikan Kewajiban yang semacam ini berlaku kepada imam laki-laki Dan berlaku pula kepada imam perempuan Jadi kalau ibu sholat berjamaah Kemudian ibu didaulat, didapuk menjadi imam dalam sholat Maka kemudian ibu memperhatikan sama, diperhatikan kanan-kiri ibu Kanan-kiri ibu diperhatikan softnya itu benar Dan kemarin kita telah membahas bagaimana indikator lurusnya soft Yaitu bahu bertemu dengan Bahu kelengking kaki bertemu dengan kelengking kaki Karena sesungguhnya di antara celah yang kita tinggalkan Di situ ada syaitan yang bisa merusak khusyuknya kita di dalam sholat Dan bisa menyebabkan pecahnya hati di dalam mencintai Makanya kemudian itu kewajiban yang harusnya dilakukan oleh seorang imam Jadi imam berhak untuk ngatur Dan makmum ketika dia sudah mendaulat satu orang menjadi imam Ya harus dia ikutin Makanya dia tidak boleh protes ketika diingetin Pak lurusin, ya lah sudah, sudah Saya pernah mendapati ada satu masjid Saya sholat di tengah itu Ada imam yang bagus, saya tidak terlalu kenal Saya cuma lewat ketika akan taklim Kemudian imamnya ngatur Memang bagus, mungkin beliau sudah paham ilmunya Dia atur, rapi gitu Sampai diperhatikan yang tengah-tengah diperhatikan Ada itu yang di tengah disuruh untuk lebih rapat lagi Sudah pak, sudah gitu Sang imam mengatakan belum pak Sudah, sudah Sudah sholat aja, sholat aja Kelamaan Akhirnya kan suasana sholat jadi tidak enak kan Ya imamnya mengamalkan ilmu ketika diberitahu semacam itu Ya saya tahu perubahan wajahnya kelihatan Tapi akhirnya ya semacam itu yang terjadi Itulah yang kita khawatirkan kalau kita tidak memahami ilmunya Makanya betul kan apa yang dikatakan halul ilmi Ibadah yang dilakukan tanpa ilmu Maldorotnya lebih besar daripada Manfaatnya Sebagaimana saya sampaikan kan Saya pernah jadi korban kan gara-gara masalah soft kan Di Jakarta Selatan Di Jakarta Pusat Bagaimana sholat kemudian ketika kaki saya Saya rapatkan kepadanya Saya diinjek Saya diinjek dengan keras Ketika kemudian sujud Kemudian sujud kan nempel Kan harus nempel kan Dipukul punggung saya Dan itu dilakukan Dan ibu tidak percaya melakukan itu Bapak-bapak di atas umur 60 mungkin itu Saya memang menyampaikan Ya Allah Kalau ini dibawa sampai mati Jadi mungkin dia mendapatkan ilmu yang tidak benar Kalau ada yang berusaha untuk nempel-nempelkan Kelingking kaki Bau-bau rapat-rapat Itu wahabi itu Mesti gitu mungkin Mungkin Pukul aja Terus mungkin jamannya ketawa Dia mungkin pahamnya Oh harus saya pukul beneran itu Hanya dibawa Dan saya lah yang menjadi korban Disitulah kita mendapati Ya mau gimana kan Padahal kayak gitu itu Ciri khas muhabiah atau enggak Kan ada hadisnya Hadisnya tadi dari siapa? Abu Dawud Dari siapa? Ibnu Majah Dari siapa? Nasai Kemudian Nasyah Abdurrahman mengatakan Hadisnya ini sanatnya marfu Kemudian rawinya sih Kalau kurang apa lagi? Tapi itulah kemudian dampaknya Ketika kita mempelajari agama Kemudian tidak mempelajari ilmunya Sebelum mempelajari ibadahnya Maka mandorotnya itu lebih besar Daripada manfaatnya Dan saya ingatkan Ibu An B sholat Fulan A ini sholat Berdasarkan apa yang dia lihat ketika SD SMP Pokoknya dia melihat orang tua saya sholat Begitu Saya kemudian sekarang Ya mengikuti gerakannya Sebagaimana yang saya dapatkan dulu Ketika TPA Di SD Dan di SMP Ini yang pertama Fulan A Ada Fulan B sholat Tapi dia pernah mengkaji Tuntas Bagaimana tentang sholat Fikihnya Dari A sampai Z Dia pelajari A Sampai Z Masalah Sholat Tuntas dia Ini ibu Ketemu nih Dalam satu sof nih Fulan B Ketemu dengan Fulan E Sama-sama sholat asar Misalkan Sama-sama ikhlas Misalkan ikhlasnya 70% Pahlanya lebih besar yang mana Yang B Kenapa? Karena dia melakukan ibadahnya Di sada sari kepada ilmu Makanya orang yang pernah mempelajari Ibadah-ibadah Lalu dia detail membahas bagaimana ilmunya Tentang ibadah yang dia selenggarakan Semenjak dia paham tentang itu Semenjak itu pula Pahalanya tidak pernah dijadikan sama Dengan orang yang tidak pernah belajar Sebagaimana dia belajar ibadah itu Sampai detailnya Makanya keberuntungan Bagi siapa? Orang-orang yang mereka selalu melapisi ibadahnya itu Dengan ilmu Nah disitu kita memahami Disitulah kita ngerti Makanya kenapa Setiap ibadah memang betul-betul kita perhatikan Bagaimana dalilnya Kita kupas A sampai Z Ibu dikir Harus diketahui bagaimana dikir yang benar Setiap ibu nanti berdikir Allah utamakan dikirnya ibu Daripada orang yang berdikir Tetapi tanpa disadari dengan ilmu Itulah keutamaan orang yang ngaji itu disini Kan sama-sama Maksud yang penting kan sholat Kalau antara yang A Yang tidak pernah ngaji detail tentang masalah sholat Dengan B itu sama Pahalanya Berarti Allah itu tidak adil Kenapa Allah tidak adil? Karena yang satunya tidak pernah ngaji Yang satunya susah-susah ngaji Ngantuk-ngantuk Dia bela kegajian Masak belum selesai Dia tinggalkan Korden masih miring Dia biarkan Lalu kemudian dia ngaji Kemudian tiba-tiba sholatnya sama Sifat adilnya Allah hilang Padahal Allah tidak mungkin Menafikan sifat adilnya Allah itu punya sifat adil atau tidak? Allah punya Dan salah satu sifat adilnya itu Allah itu apa? Allah tidak pernah menyamakan orang yang ngerti Dengan orang yang tidak ngerti Makanya disinilah kita tahu Kalau disebut kata ilmu Di dalam Al-Quran Di dalam As-Sunnah Artinya bukan ilmu umum Bukan ilmu dunia Arsitek Ekonomi Bukan itu Jadi kalau ibu mendengar kata ilmu Yang disampaikan dalam Quran Dan Sunnah yang mempunyai keutamaan yang besar banget Dinaungi malaikat Dicatat oleh Allah Kemudian diiringi oleh para malaikat Bukan ilmu ketika masalah dunia Tapi apa? Ilmu Yaitu adalah Qalallah Qala Rasul Terus Qala sahabah Yang dimaksudkan dengan ilmu Yang mana kita dijanjikan Dengan pahala yang gede banget itu Bukan ilmu yang dicari Di fakultas umum Dunia Tidak Tapi ilmu yang dikatakan oleh Allah Bahwasannya Allah tidak pernah nyamakan orang yang berilmu Dan tidak berilmu itu bukan ilmu dunia Para ulama menyampaikan apa? Ilmu yang artinya Definisinya khusus Apa yang dikatakan Allah Apa yang dikatakan Rasul Dan apa yang dikatakan para sahabat Tadi sih Makanya disitulah kita belajar yang pertama Sesungguhnya Imam itu meluruskan sok berjamaah Baik dengan ucapan Ataupun dengan perbuatan Jadi boleh dia kemudian keliling? Boleh Bahkan Nabi kan Dalam hadis yang sebelumnya Sampai mengeluarkan apa? Sampai mengeluarkan apa? Ibu-ibu saya tanya Bahkan dalam hadis sebelumnya Itu sampai-sampai Nabi ngeluarin apa? Masya Allah Tawadu Bener Ngaji ya Mengeluarkan apa? Mengeluarkan apa Umuratu? Apa? Mengeluarkan pedangnya Untuk kemudian ngeluruskan itu Kenapa? Karena saking pentingnya Masalah sok di dalam sholat Sampai diberikan perhatian oleh Rasulullah Dengan perhatian yang besar Sampai Nabi pakai pedang Coba kalau dipraktekan bener sekarang itu Rame di mesjid Tapi padahal itu merupakan bagian Yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Makanya ketidakfahaman kita itu Obatnya satu Berilmu Dikaji kembali hadisnya bagaimana Nanti akan kita tahu Yang selama ini ngomong Hanya berdasarkan kepada emosi Dan selama ini yang ngomong Berdasarkan ilmu itu yang mana? Itu yang pertama Yang kedua Pelajaran yang kita petik dari hadis ini itu apa? Meluruskan sof itu Menjadi penyebab Terjadinya kasih sayang Jadi kalau kemudian kita Mempelajari masalah hikmahnya sof itu apa? Yaitu menjadikan kita mengerti Islam itu memang mengajarkan kasih sayang Makanya tadi saya sampaikan kan Sof sholat itu tidak ada ibu Pengkhususan untuk orang Fulan tertentu tidak boleh Makanya sampai-sampai kita kan Tidak boleh kan memberdirikan orang Supaya kita mendudukkan orang lain Di tempat orang yang kita berdirikan Tidak boleh itu Kenapa? Islam ngajarin Kalau sudah di tempat ibadah itu Semua orang itu sama Semua orang itu sama Jadi tidak ada kemudian Kapling-kapling yang khusus Ada kemudian Valit soft Sebagian ada Valit parking Tidak ada Semuanya sama Tidak ada kan Kemudian petugas takmir mejid Ada Valit Apa namanya? Valit soft Sebagaimana kalau di mal Ada valit Parking Tidak ada itu Karena sesungguhnya Islam mengajarkan Kasih sayang itu merata Tidak melihat kepada Posisi dan kedudukan Siapapun Yang disamping kita Yang nempel Ada seorang bos besar Disampingnya itu adalah Office boy Yang nempel Tidak perlu Kemudian ini siapa sih Office boy ini Tolong diganti deh Jangan disamping saya Tidak enak Dan lihat ibu Yang nyati-hati sekarang itu Yang terjadi adalah Allah itu menghilangkan Sekat-sekat itu Ketika pas ketika Soft sholat Ada enggak orang Sebodoh-bodohnya orang Dia enggak akan pernah Memperdulikan siapa Yang ada disampingnya Kenapa? Karena secara fitros Soft itu sudah Ngajarin kita Untuk enggak usah Memperhatikan semacam itu Pernah enggak ada Ibu saya Belum pernah sih Enggak tahu kalau ibu Pernah enggak ada orang Kemudian ketika Soft sholat Kemudian berkata Tolong dong diganti Yang disamping saya ini Ganti yang lebih layak Ya ada Orang secara refleks hilang Disamping kita Misalkan kita Haji Umrah Sedang ada di depan Kaabah Fitrohnya kita itu Kalau sudah diatur dalam Soft Kita enggak pernah Memperdulikan siapapun Yang disamping kita Kita pingin untuk Nempel dan pingin Dekat kepadanya Ketika soft Di dalam sholat itu Kita pingin sempurna Masya Allah Itu fitroh itu Makanya Masya Allah itu Kalau ada orang Di dalam soft Semacam itu Kok keluar-keluar Masih semangat Membenci Itu pasti ada yang salah Dengan apa yang dipelajari Dan ada yang salah Dengan orang yang Ngajarin dia Ngajarin apa Ngajarin bermusuhan Padahal diajarin oleh Allah dan Rasulnya Untuk saling bersaudara Terus Ya makanya Kemudian disitu Sampai kemudian Para ulama Menyampaikan Meluruskan Soft itu Termasuk Perkara Terjalinnya Kasih sayang Di antara hamba Yang beriman Karena kita Sudah pelajari Berkali-kali Semangatnya Kitabullah Semangatnya Syariat Itu mempersaudarakan Dipersaudarakan Satu dengan Yang lainnya Ya Jangan menikmati Permusuhan Makanya Sampai kemudian Dikatakan Sedangkan soft Yang bengkok-bengkok Dan kocar-kacir Menyebabkan Ada banyaknya Rusaknya hati Akhirnya gagal Untuk saling mencintai Coba kalau jauh-jauh Dan akhirnya Kenapa Kelihatan kan Ada orang yang Sholatnya Misalkan Dia belum paham Di atas Sajadahnya Akhirnya apa Beda dengan orang Yang disamping Tidak punya Sajadah Ada lagi Disampingnya Sajadahnya Bagus Tebal Ada kompasnya Wangi Banget Ketika di Makanya Kemudian Tidak boleh Dipakai sama Yang lain Kecuali dia sendiri Semuanya kan Akhirnya apa Orang kalau Mempertahankan Itu softnya Sampai kocar-kacir Karena mempertahankan Sajadahnya Itu akhirnya Apa terjadi Tidak ada Kesatuan hati Tidak ada Beda kalau kita Sudah kemudian Rapat gitu Hilang Semua sekat itu Hilang Semua sekat itu Jadinya hilang Makanya kemudian Kemarin saya sampaikan Di dalam awal-awal Kita kajian Tentang masalah soft Kita sampaikan Itu apa Kita sampaikan Sesungguhnya Solusi dari Persatuan umat itu Dimulai bagaimana Kita mempertamukan Dan merapatkan Soft ketika kita Melaksanakan Solat Dan itu merupakan Bentuk yang terbaik Dalam kegiatan kita Ketika melaksanakan Solat Makanya Kemudian soft yang Bengkok Itu menjadi Salah satu Penyebab Rusaknya soft Di dalam Kita melaksanakan Solat Ini beliau Beliau Mengajar ke Markan Ya Mengajar atau Enggak Ya Mungkin InsyaAllah ya Dakwah itu Saling bersinergi Saling membangun Disini belajar Disana mengajar Sama Disini saya mengajar Nanti satu waktu Saya belajar Keustad yang lain Indahnya kehidupan Islam Sampai mana tadi Soft yang Bengkok Jadi soft yang Bengkok Itu kemudian Menyebabkan Rusaknya hati Di antara orang Yang beriman Jadi masalahnya Disitu Akhirnya Boleh gak Ibu Solat memakai Sajadah Boleh atau Tidak Boleh Boleh Yang gak Boleh itu Apabila kita Membuat standar Bahwasannya Soft kita itu Diukur dari Sajadah Itu gak Boleh Jadi kalau Ternyata Kemudian kita Lagi mengukur Sajadah Kemudian Ayo Dirapatkan Akhirnya Cuma kita Dapat separuh Sajadah kita Gak apa-apa Gak ada masalah Dan itu merupakan Dan solat Tanpa Sajadah pun Tidak apa Dan saya ingatkan Ibu Jangan pernah Menganggap Orang yang Solat pakai Sajadah Itu lebih baik Daripada yang Tidak pakai Sajadah Karena banyak Ibu-ibu yang Masih punya pikiran Solat gak pakai Sajadah Padahal pada zaman Rasul pun Rasulullah itu Ketika solat Pada waktu Laylatul Qadar Apa salah satu Yang dikatakan Oleh Nabi Ketika aku Solat Pada waktu Malam Ketika terjadinya Atul Laylatul Qadar Maka aku melihat Keningku kemudian Basah dengan Tanah-tanah Yang menempel Pada keningku Berarti Rasulullah pun Langsung dengan Tempat beliau Melaksanakan Sujudnya Boleh pakai Sajadah Para ulama Mengatakan Boleh Kalau tidak Boleh Kita tidak Boleh pakai Karpet Karena karpet Pada dasarnya Sajadah Besar Jadi boleh Tidak ada Apa-apa Tapi jangan Menganggap Orang yang Pakai Sajadah Itu lebih Baik Daripada Orang yang Tidak pakai Sajadah Jadi itu Yang kemudian Kita sampaikan Yang paling penting Dalam pemakaian Sajadah Maka pahami Sof kita Bukan terikat Kepada Lebarnya Sajadah Tapi Sof kita Terikat Kepada Kaki Yang disamping Kita Ketika kita Tempelkan Kelingking Kaki kita Dengan Kelingking Kaki Saudaranya Dan kemarin Saya sampaikan Juga Termasuk Di antara Hal yang Kita perhatikan Dalam Sof itu Apa Upayakan Bagaimana Telapak Kaki Tidak Serong Kanan Tidak Serong Kiri Karena Banyak Yang melaksanakan Itu Serong Kanan Serong Kiri Padahal Yang paling Benar Dia tidak Serong Kanan Dia tidak Perlu Serong Kiri Tapi lurus Menghadap Ke arah Kadah Itu Yang kedua Yang ketiga Maka Kemudian Keutamaan Sof yang Pertama Itu adalah Keutamaan Itu apa Karena Sesungguhnya Allah itu Dan malaikat Merahmati Orang-orang Yang sholat Pada Sof yang Pertama Artinya Allah itu Bersolawat Kepada Manusia Itu apa Si In Allah Wa Malaikat Tahu Sesungguhnya Allah dan Para Malaikat Bersolawat Kepada Orang-orang Itu Artinya Allah Dan Malaikat Mendoakan Didoakan Allah Itu Coba Kurangnya Apa Maka Ini Termasuk Keutamaan Sof Yang Pertama Keutamaan Sof Yang Pertama Sesungguhnya Allah Dan Malaikat Merahmati Orang Yang Berkumpul Pada Sof Yang Pertama Kenapa Keutama Yang Sangat Besar Makanya Orang Yang Sof Di Sof Yang Pertama Selain Dia Mendapatkan Keutamaan Doa Dari Allah Dan Rasul Nya Keutamaan Berikutnya Itu Apa Keutamaan Berikutnya Itu Dia Itu Apabila Mendengar Takbiratul Ikhram Yang Dilakukan Oleh Imam Maka Dia Mendapatkan Keutamaan Tambahan Apalagi Dia Mampu Melakukan Itu Selama Arba Yauman 40 Hari Maka Dia Dibebaskan Oleh Allah Dari Sifat Kemunafikan Makanya Dalam Sebu Hadis Yang Sahih Barang Siapa Yang Dia Solat Yudriku Takbiratul Ikhram Ma'al Imam Arba Ina Yauman Kutibalahu Baru'atan Baru'atum Minan Nipa Baru'atum Minan Nar Siapapun Yang Mampu Solat Disof Lalu Kemudian Dia Mendapatkan Takbiratul Ikhram Imam Selama 40 Hari Tanpa Putus Maka Allah Membebaskan Penyakit Kemunafikan Di dalam Hatinya Dan Penyakit Api Neraka Ancaman Api Neraka Dalam Kehidupan Di akhiratnya Disitulah Kita Memahami Bagaimana Keutamaan Sof Yang Pertama Tetapi Ini Khusus Untuk Laki-laki Kalau Perempuan Kalau Saya Pengen Mendapatkan Keutamaan Solat Sebagaimana Laki-laki Yang Solat Di Mesjid Dan Mendapatkan Sof Yang Pertama Gimana Gampang Ibu Solat Di Rumah Dan Solat Tepat Ketika Habis Berkumandang Perlu Enggak Saya Menunggu Iqamat Mesjid Enggak Usah Yang Penting Sudah Masuk Waktunya Solat Maka Ibu Akan Mendapatkan Kesempurnaan Pahala Persis Sebagaimana Laki-laki Yang Solat Di Mesjid Di Sof Yang Pertama Dan Ini Tidak Perlu Susah Susah Ke Majjid Masya Allah Keringanan Betul Allah Itu Meringankan Betul Bebanya Wanita Dan Allah Meringankan Kewajiban Wanita Itu Enggak Perlu Dia Susah Susah Ke Bapu Taubah Betul Rahman Enggak Usah Cukup Di Dalam Roma Setel Itu Kemudian Hidupkan AC Dinginkan Kemudian Siapkan Minum Disampingnya Enggak Usah Rapat Rapat Coba Diringankan Segitunya Perempuan Itu Karena Tidak Yang paling Ibu Dijadikan Dalam Setiap Bulannya Libu Dalam Satu Pekan Karena Allah Tahu Tidak Ada Yang paling Sayang Kecuali Adalah Allah Kepada Kaum Wanita Tapi Wanita Kebanyakan Masuk Neraka Walaupun Sudah Diringankan Oleh Allah Karena Mengikuti Perasaannya Sebagaimana Yang Disampaikan Oleh Imam Ibn Qasir Makanya Dijaga Perasaannya Dituntun Dengan Syariat Itu Yang Dari Barak Bin Berikutnya Dari Ibn Umar Radiyallahu Anhu Kita Akan Mempelajari An Ibn Umar Radiyallahu Anhu Apa Yang Disampaikan Beliau Dalam Hadis Ini Dan Apa Kaitannya Dengan Masalah Sob Solat Itu Yang Akan Kita Bahas Dalam Pertemuan Kita Berikutnya Insya Allah Sahabat Yamima Dan Follow Twitter Kami Di Twitter Dot Kom Slash At Sahabat Underscore Yamima Sahabat Yamima Peduli Dan Memahami